Oke bosku selamat sore Masih kembali lagi bersama saya disini Saya tuangi mata merah Jadi sore ini kita lagi disini Situasi di Cilincing Anjir Dapat kami laporkan harus selalu lintas dari arah Garuda atas menuju ke arah Kota Raja Terpantau macet namun lancar Namun macet sekali tapi lancar Namun macet parah Sekarang ini sudah jam 5 waktu indonesia barat Jadi hari ini kita mau bikin Eh kok lapor dulu tuh? Sudah lapor belum? Kita hari ini mau bikin Jok Jadi kalian kalau mau Bikin apa sih namanya Mau nambah tinggi jok Kalian harus punya bahan yang pertama Ini bahan seperti ini Karena di Jepura itu susah sekali Yuk ini punya Honda Beat Bukan 230 Di sini 230 ya Kalian harus punya bahan dulu Bahan mentahnya untuk Diambil sponnya Sebenernya bisa sih beli sponnya sendiri Cuman gak ada ya Gak ada yang jual Padahal kemarin tuh ada loh Jadi rencananya kulit ini kita mau buka Mau ditembel di Jadi Ditambah di joknya Oke Kita mau tambah di jok kotor ini Kan ini tipis Jadi kita mau tambah Kasih tebal Kayak gini Gak agak tebal dikit Biar agak enak sih Oke Jadi Jadi ini Jadi tipsnya begitu Kalo misalnya kalian bisa dapat joknya NMAX Lebih bagus sih Cuman kayaknya joknya NMAX ini Lebih mahal Karena dia lebih tebal Dan empuk Kalo bisa dapat jok ini Tapi gue boleh jokin Tapi ya udah yang dapat yang murah meri aja joknya motor Honda Beat Kas Kira kira kalo sponnya dibagi dua bisa gak ya Maksudnya di slice gitu Dipotong tengah biar bisa untuk dua jok Enggak sih maksudnya tetap lebarnya diambil Gini tapi dibagi dua gitu Atas bawah Nanti liat dulu lah Dia sanggup gak Oh Re Seperti biasa Ini gak ada planning Jadi Gak bawa kamera Jadi untuk sebentar kita Pakai kamera yang ada aja Pakai kamera HP Anjir Gak tau Kekuatan sampai berapa nih Pakai kamera HP Oke Tapi daripada kehilangan momen Oke thank you Disponsori oleh Juspur nih Jadi mungkin yang untuk anak-anak Arya Joypura ataupun ABPura sekitarnya pasti sudah tau ini dimana Kalian bisa kesini aja Karena saya sudah pernah bikin disini Tepat stiker Dekal Dan kalian lihat dekalnya Oke Oke Sorry ya ini baru baru nge-vlog lagi soalnya Baru ada momen yang pas untuk ngedit Sebenarnya mungkin video ini sudah lama diambil Tapi mungkin gak tau nanti ngeditnya kapan Sekarang kita lihat-lihat dulu ini Ini dia pakai kenal pot Nurifumi Eh sorry Pegang apa ini Dia pakai kenal pot Nurifumi Rocket 4 yang baru Dia punya stiker hitam Ban ini masih pakai 150 Ban Corsa ya R... Berapa? R93 ya? R39 ya? Ban Corsamu Udah Di rumahnya sebelah Dia taruh aja Pakai alidid dong Halo gen Pakai alidid Itu Bagiannya Dia sudah pakai peninggi depan Kayaknya lima TEMPAT Sama Peninggi Ling ini bisa untuk low, bisa untuk high bisa tinggi, bisa rendah seperti biasa, kayaknya atribut wajib sepak buat KTM masih standar belum korek-korek, cuma pasang handbar dan tadi yang sudah disebutkan sama ada, aduh ini sebenarnya terlalu berbahaya sih barang ini, saya gak pernah mau pakai barang ini karena dia bautnya yang sebelah kanan itu nembus ke blok terus kalau di kancing, suka gak rapat atau kalau plastiknya meleleh, dia suka ngerembes gitu olinya nah, itu ada oli yang netes itu biasanya remes dari sini biarin aja lah, bukan punya aku jadi, saran buat kalian gak usah pasang-pasang kayak gini tidak berguna, cuma buat gaya-gayaan takutnya, di sini sudah dibuka buka, di kancing keras ternyata yang keras itu hanya dari bodi ke blok nanti begitu plastiknya meleleh blok ini akan, eh, bautnya akan kendor dan dia akan ngerembes kalau misalnya tekanan tinggi mesin oke, kita lanjut proses pengerjaan berarti hanya bisa diambil diambil buat nutup ini aja mas ini mau ditutup dibikin rata, kayaknya gak bisa bagi dua deh ini dibikin rata gini sampai sini aja di tengahnya aja iya, tengahnya aja kayaknya gak bisa apa? apa? kayaknya gak bisa bagi dua sejoknya karena kalau dipotong sedikit dia cuma segini dia cuma segini dia cuma segini dia cuma segini berarti kiri-kanan tidak iya kan, cuma untuk nutup di atasnya gini aja kalau kiri-kanan tambah sedikit nanti bodinya keluar jelek oke, kita skip ke berikutnya tinggal ditarik aja dibuka di gini aja pas apa? gini aja pas itu rumah mau dilupa coba, bawah untuk cel kan merasa abu susah tim VPN tim VPN hahaha anak-anak kesakun ternyata dia tim VPN anjir tinggal ditarik bahasa angkat ditarika susah tarik lihat ada air 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 ya dari situ biar dia rata mas mas sampe nya youtuber ya hahaha belum rata ya nanti atau engga oh iya kalau gini belakang ke depan gini biar keliatan oh kurang ya kalau ditambah dari sisa-sisanya bisa di slice lagi yang penting nanti dia bisa lurus yang penting tengahnya agak tebal kita langsung hajar di tengah bosku sudah gelap bosku sudah gelap kita buang dulu tengahnya biar bisa dipasin di mall mal-mal dulu di luar 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 woi tidak securut ini prosesnya ini prosesnya kan dia enggak kelihatan kelihatannya pasti rapi kecuali ada yang raba kalau ada yang raba dia kopong sedikit di tengah oke bos kita posko jadi seperti gini jadinya ya sudah jadi yoi tanpa belakangnya tempat samping ke depan ke depan oke 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 ini sementara jadinya jadi dia seperti motor rx king jadi dia kayak bawa bantal guling di tengah yoi oke jadi testing dulu terus tampak tinggi gak macam jinjit gak tepas peninggi sudah ada perbedaan di performen katanya asik oke oke thank you yang sudah penonton inilah hasilnya motor yang sudah ditambah busa jok sip jinjit ya oke 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 siap 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 oke thank you yang sudah penonton sampai bertemu lagi dengan video video selanjutnya sampai jumpa lagi bye bye halo janda hanggir no thank you